Saya penasaran, kalau saya matinya bagus, ada kemis, mukanya terang. Kalau saya Husnuddon, matinya bagus itu wanita. Vaneja Angel itu ada kemungkinan mati bagus. Saya punya kemungkinan. Kenapa? Ini kalau kita mau masuk, kita bahas bab, venesa, angel, mimbabi, zikru, mahasinil, maut. Udkuru, mahasin, mautakum. Sebutkan kebaikan orang yang mati diantara kalian. Walaupun jelek, carikan satu alasan untuk dia jadi baik. Tadi bu, tidak saya mengatakan jadikan idola ya. Bukan. Ada kemungkinan dia itu matinya baik. Kenapa? Kan dia artis. Tidak pakai kerudung. Ini ada cerita, Pak. Mirip persis sama ini ceritanya. Ini yang cerita Habib Umar ini. Makanya saya bilang ada kemungkinan dia mati baik. Mukanya terang. Mak, bisa, Beb. Mau dia tukang jinak. Bisa. Jangan meremehkan, Pak. Belum tentu. Terkadang orang seperti itu, itu matinya Husnu Khotima loh. Daripada kadang ada orang yang cadar-cadaran, kayak termaleter, delmangendel, bisa wajar. Jangan. Makanya jangan kamu merasa baik, Pak. Intinya itu dalam kematian. Habib Umar pernah cerita. Dulu berdesetong reing bini, noxen. Akhirnya apa? Si perempuan ini, seorang perempuan, dalam tanda kutip, pelacur, mati. Orang kalau zina sekali, itu amalnya 70 tahun, habis, Pak. Habis. Habis. Akhirnya, Pak. Dia mati. Ketika mati, ada seorang kiai. Ada seorang kiai, mimpi seorang pelacur. Dalam keadaan indah di kuburannya, Pak. Bak, Tuan Putri. Glowing. Angkui emas, pakai putih-putih, indah, duduk di kerajaan. Ngejit si nyaman ke. Aku. Kok bisa kamu, jadi Tuan Putri di kuburan? Padahal kamu itu, pernah melakukan perzinaan, buat noxen. Yahi, jangan kau panggil aku noxen lagi. panggil aku bida dari angel. Kenapa kamu hidup enak di kuburan? Bukannya kamu pernah berzina? Berzina itu menghancurkan amal kamu 70 tahun. Kamu gak sampai umur 70 mati. Dari mana amal kamu? Dijawab sama si perempuan ini, yang hampir berzina ini. Seorang berzina. Iya, saya 40 hari kiai, ya Allah. Mulai ujung kaki, bitang cetak, buk, 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 malaikat, apa boleh setengah? Aduh. Buk, 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 malaikat sakit kiai. Kenapa kamu sekarang, menjadi perempuan yang mulia di kuburan? Iya. Saya ini gak punya amal. Saya tukang zina. Tapi saya terima kasih kepada ibu-ibu PKK. Ibu-ibu yang hadir di pengajian ahbab, terima kasih saya. Kenapa? Setiap duduk saya diomongi. Duduk lima orang. Pak Eding, Pak Eding, Pak Eding, Pak Eding. Dikatakan Habib Umar pernah mengatakan, siapa orang yang membicarakan orang riba. Riba itu nyebut kejelekan orang yang memang ada di orang itu. Itu namanya riba. Kalau nyebut kejelekan orang yang gak ada pada dia, itu fitnah. Alhamdulillah Muhammad. Akhirnya apa? Dikatakan oleh Habib Umar, siapa orang yang membicarakan saudaranya. Maka apa? 70 sholat yang diterima yang kamu lakukan, Allah berikan kepada orang yang kamu bicarakan. 70 sholat yang diterima. Kita satu tahun sholat, belum tentu satu sholat kita diterima sama Allah. Tapi siapa orang yang membicarakan saudaranya muslim, maka apa? 70 sholat diberikan kepada orang yang kita bicarakan. Jadi saya kiai, ada ibu PKK 10 orang, ngomongkan saya 70 dikali 10 berempah. 700 sholat saya dapat. 20 orang kiai ngomongi saya, dapat kiriman dari malaikat, apa? 700 kali 2 berapa? 1 juta? 1 juta 400. 1 juta 400 sholat yang diterima saya dapat. Sehingga dalam 40 hari saya disiksa, hari 42, 43, gak sampai 3 bulan, kecuali saya sudah menjadi perempuan yang mulia di alam kubur. Kenapa? Karena saya dikirimi kejelekan saudara saya. Dia membicarakan saya, amal sholatnya diberikan kepada saya. Maka dari itu, kemungkinan Vanessa Angel itu jadi orang baik. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan kejelekan, satu Indonesia membicarakan dia. Berapa kali sampai membicarakan, sehingga dia dapat kiriman. Jadi artinya apa? Bukan saya membela Vanessa Angel bahasanya bukan. Ada kemungkinan kenapa? Karena dia sempat viral dan dibicarakan orang satu Indonesia. Berapa sholat? 70 dikali orang satu Indonesia yang membicarakan dia. Sehingga apa? Dosa zinanya habis dengan mudah. Gara-gara culu. Bus-bus. Gara-gara culu. Saya bukan membela supaya kalian menunjukkan bahasa Vanessa Angel itu. Jadi bukan. Ya memang kebanyakan orang itu mati karena niatnya. Tapi ada celah untuk dia menjadi perempuan baik. Kenapa? Karena dia pernah dibicarakan orang. Makanya orang dulu, Pak. Orang dulu dengerin. Orang dulu itu kalau diomongi orang terima kasih. Ada satu kiai. Melikum ke. Kumlam, Jong. Berapa, Jong? Kulih cak koca. Ampian cak koca yang bima ada, Jong. Ayo, Jong. Berapa roti, Jong. Kepigul, Jong. Bapak ini, Jong. Atraki ke tetangga si cak ngocaen kok, Jong. Cak ngocaen, Jong. Ebri. Roti. Eki. Mak bisa, Jong. Orang si cak ngocaen kok, Jong. Petong polo baju yang saya terema. Jong. Eberging kok. Saya mau balas satu sholat saya satu tahun itu belum tentu diterima satu. Saya sudah dapat gratis 70. Kalau saya omongi lagi, saya kembalikan. Eman, Cong. Porop roti. Paling roti. 15 ribu. Saya pucit ya. Paling 15 ribu ini rotinya. Paling 15 ribu ini. Paling 15 ribu ini.